Kawat, Wadas berduka. Inilah empat berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, Kawat, Menteri ESDM. Keceplosan tentang Wadas. Menteri ESDM, Energi Sumberdaya dan Mirral, Arifin Tasrif, akhirnya buka suara soal tidak adanya izin usaha pertambangan atau IUP dalam tambang andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Arifin mengakui, kegiatan pembukaan tambang andesit di Desa Wadas tidak memiliki IUP. Ia beralasan, kegiatan tambang tersebut digunakan sebagai pembangunan infrastruktur yang masuk dalam program strategis nasional PSN. Jadi, sebetulnya, izin itu diberikan kepada Kementerian PUPR. Dalam hal ini tujuannya adalah pembangunan bendungan bener. Dan ini memang masuk dalam program rencana PSN dan diprakarsai oleh Direkturat Jenderal Sumberdaya Air, ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi 7 DPR RI, Kamis 17 Februari. Arifin menegaskan, pengambilan material tambang batu andesit tersebut semata-mata untuk pembangunan bendungan bener di Desa Wadas, sehingga tidak untuk diperjual belikan. Untuk kepentingan nasional, material batu dari kuari yang ada di Desa Wadas dari jenis andesit hanya untuk material proyek tidak untuk dikomersialkan, ucapnya. Arifin Menteri ESDM juga menyarankan, Kementerian PUPR sebagai pelaksana pembangunan harus melakukan sosialisasi kepada penduduk di Desa Wadas agar eksekusi penambangan batu andesit tidak mendapatkan protes. Jadi, mengenai eksekusinya perlu mendapat perhatian, sehingga tidak perlu terjadinya protes yang resesif. Jadi, tidak ada didirikan izin pertambangan, Imbu Arifin. Oleh karena itu, dosen yang satu ini dengan lantang memprotes Menteri ESDM. Pengamat Hukum Energi dan Pertambangan Universitas Taruman Negara Ahmad Reddy menyatakan, perusahaan pertambangan wajib memiliki izin usaha pertambangan atau IUP dalam melakukan kegiatan pertambangan. Hal ini berlaku bagi seluruh perusahaan pertambangan, termasuk pertambangan batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Reddy menjelaskan, meski material pertambangan itu untuk umum atau demi pembangunan infrastruktur negara, perusahaan tetap harus memiliki IUP. Dalam pasal 2 ayat 1, huruf D, PP no. 96-2021, andesit masuk dalam komunitas batuan. Pengusahaannya, baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan sendiri, tetap memerlukan perizinan sektor Minerba, hujar Reddy. Dia melanjutkan, ketentuan bebas IUP dalam kegiatan pertambangan untuk pembangunan infrastruktur juga tidak dibenarkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Dalam Undang-Undang Minerba, tidak diatur perbedaan kegiatan usaha pertambangan untuk kepentingan sendiri atau kepentingan pihak lain. Apapun aktivitas pertambangan atas komunitas tambang di wilayah pertambangan dan wajib mendapatkan perizinan berusaha sektor Minerba, ucap dia. Netizen pun angkat bicara, carmakan, proyek tetap lanjut, apapun yang terjadi, sudah terlanjur sih. Kata Jaka, orang yang pintar S1, S2, S3, S-Teler, semua jadi yes man, yes boss, silahkan deh rakyat jelanta. Netizen lain membalas Wahyu Wardoyo, aduh, malu saya, jadi rakyat jika pejabatnya otak hanya sebatas itu. Ini akal-akalan saja. Ada pepatah Jawa, asu gede, menang kerahe. Berita kedua, waduh, pelapor dan saksi kasus Jenderal Dudung mendapat teror, diintai, dilempar batu. Tokoh Persaudaraan Alumni 212, PA212, Novel Bakmumin, mengungkapkan ada intimidasi dan teror kepada pelapor Jenderal Dudung Abdul Rahman ke Puspom Angkatan Darat, Puspomat. Jadi ternyata, pelapor Jenderal Dudung dan saksi kasus ini sampai dilempar batu. Sampai segitunya ya. Atas teror dan intimidasi terjadi pada pelapor Jenderal Dudung dan saksi kasus ini, maka, Koalisi Ulama Habib dan Pengacara Anti Penodaan Agama, Kuhab Apa, bakal mengambil langkah perlindungan seperti itu. Pelapor dan saksi diteror, diintimidasi. Novel mengungkapkan, teror dan intimidasi yang terjadi, dampak dari teror ini. Salah satu saksi, sampai tertunda, pemeriksaan oleh penyidik Puspomat. Salah satu saksi alui sedianya diperiksa penyidik pada Jumat pekan lalu. Tapi, karena ada intimidasi dan teror. Maka, pemeriksaan ditunda dan baru bisa dilaksanakan pada selasa pekan ini. Pelapor dan saksi, mereka merasakan ada intimidasi, yaitu, berupa pengintaian dan pendataan di lingkungan pelapor. Saksi lainnya, Amir yang diperiksa penyidik Puspomat pada 11 Februari 2022, juga mengalami teror. Bahkan, rumah Bapak Amir sudah dilempar batu, sampai kacanya pecah, ungkapnya. Teror dudung, bukan barang baru. Novel mengaku, tak kaget dengan polda teror, buntut, kasus jenderal dudung. Saat maizan dudung menjabat pangdam jaya, Novel mendapat teror, buntut kencang mengkritik pencopotan baliwuh Habib Rizik, yang diperintahkan oleh dudung. Saya tidak kaget, intimidasi dan teror. Karena jauh sebelum itu, saat dudung menjabat sebagai pangdam jaya, saya, datangi oleh oknum yang mengaku bahwa hanya dudung, sampai tiga kali, katanya. Saat intimidasi ketiga kalinya, Novel menghadapinya, dengan damai hari lubis advokat yang kini menjadi bagian KUHAP APA. Atas insiden teror ini, KUHAP APA memutuskan, mencari perlindungan ke Komnas HAM, dan lembaga perlindungan saksi. KUHAP APA, akan merencanakan mengadukan hal tersebut, kepada Komnas HAM, dan juga kepada LPSK, serta juga ke Komisi DPR 3, agar pelapor dan saksi, bisa terjaga, dan terlindungi. Netizen pun angkat bicara, cara-cara preman pun ditempuh, mungkin aslinya memang preman. Netizen lain, Eko Budi Dusanto, kalau Jenderal Besar Ahana Sution, masih hidup, akan marah dan kecewa, terhadap perilaku oknum tentara seperti itu, apalagi, kalau Jenderal Besar Sudirman, masih hidup. Kata netizen lain, Yosalataraya, hati-hati, bisa jadi, ini ada upaya adu domba, dan fitnah, dari Anasir-Anasir jahat. Jaringan BIPANG, untuk mengadu ulama-ulama garis lurus oposisi, dan aparat hukum. Coba tabayun. Berita ketiga, mengejutkan, Hotman Paris, protes ke Kemenaker, soal JHT cair, usia 56 tahun. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Kemenaker, nomor 2 tahun 2022, tentang cara dan persyaratan, dan pembayaran manfaat jaminan hari tua JHT, kini, terus menjadi sorotan. Bahkan, ribuan buruh sampai menggelar ujuk rasa. Sejumlah pihak pun, ikut berkomentar, terkait hal ini. Kini yang terbaru, pengacara kondang Hotman Paris, Hutapea, mengomentari peraturan Menteri Tenaga Kerja, Pemenaker nomor 2 tahun 2022, tentang data cara, dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua, JHT. Pemenaker nomor 2 tahun 2022 itu, mengatur pencairan uang pensiun, atau JHT, yang baru dibayarkan, saat memilik hak berusia 56 tahun. Hotman Paris, Hutapea mempertanyakan, kenapa, uang hak karyawan atau buruh, baru dibayarkan 1 tahun, setelah karyawan pensiun pada usia 55 tahun? Karyawan harus menunggu, sampai 16 tahun, apabila yang bersangkutan pensiun dini, atau kena pemutusan hubungan kerja PHK, pada usia 40 tahun. Kalau uang JHT, berasal dari sebagian potongan gaji karyawan, apa dasarnya? Tahan uang tersebut, sampai umur 56. Kalau dia PHK umur 40, masih tunggu 16 tahun lagi, JHT, yang uangnya dipotong dari gaji dia. Dimana logika berpikirnya, ujar Hotman Paris, dalam sebuah videonya. Hotman menggugat pemenaker, nomor 2 tahun 2022, dengan pernyataan pertanyaan, Anda akan pensiun dini, di PHK, mengunturkan diri, bagaimana nasib uang JHT? Ujarnya. Netizen pun angkat bicara, dadang hidayat. Aneh bin ajaib, uang sendiri, kok diatur orang lain? Logika berpikirnya terlalu jauh ke depan. Apakah duitnya diputar? Nanti amyar seperti duit asuransi, jiwa seraya. Netizen lain ikut angkat bicara. Patip berata. Kepmen nakirkan, tinggal bicara. Maaf, dan H JHT dibutuhkan pemerintah, buat IKN.